Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat berjumpa kembali di tutorial atau kecil video ya di video sebelumnya kita sudah belajar membuat service dengan breakline ya seperti yang teman-teman lihat di di depannya ya Oke sebelumnya saya sudah menjelaskan ini cara membuat service dengan menggunakan breakline ya teman-teman bisa lihat videonya di tutorial sebelumnya ya seperti itu nah modelnya seperti ini nah video kali ini kita akan belajar membuat alihman ya kita akan membuat alihman from wali lain ya kita akan buat coba alihman ya create alihman from polilain kita akan buat alihman from polilain berdasarkan polilain baik untuk sementara servicenya ini saya akan edit dulu kita akan edit servicenya ini dulu ke kontur interval misalnya satu oke satu banding lima boleh kontur smoothing kita buat konturnya lebih smooth ya ini kita coba jadi truh kemudian ke geser-geser misalnya teman-teman ingin merubah juga interval konturnya misalnya 0,5 bisa seperti ini ya Hai baik kita akan coba lihat perubahannya warnanya warnanya pun bisa kita ganti ke ini ya misalnya mau diganti warnanya seperti ini major minor oke nah ini seperti ini tampilannya seperti itu sekarang kita akan coba sembunyikan dulu kita akan buat alihman saya akan edit saya aktifkan triangle ya ini tadi kita klik kanan ya ini tadi kita klik kanan edit service style kemudian triangle nya kita aktifkan major sama minornya kita matikan seperti ini oke nah seperti itu nah makanya tampilannya seperti ini kita akan coba buat sketch jalan seperti ini ya menggunakan polilain ya menggunakan polilain nanti kita akan coba juga menggunakan layout ya alihman by layout sekarang kita akan coba dulu alihman from polilain alihman from polilain baik langkahnya pertama kita menggunakan perintah polilain seperti ini polilain tinggal kita buat sketch jalannya kira-kira mulai dari sini kemudian ada tikungan misalnya seperti ini kemudian naik lagi kode yang ada lagi tikungan seperti ini nah seperti ini eh ini adalah polilain garis polilain disini ada tikungan ada tikungan nah sekarang kita akan menjadikan sebuah alihman alihman itu banyak fungsinya ya bisa gunakan tempat terjalan ya kemudian sutra saluran dan lain sebagainya seperti itu ini sudah ada polilainnya polilainnya sekarang kita jadikan alihman kita ke alihman disini ya jika ini belum muncul teman-teman bisa memunculkannya dengan mengetik menu bar taktik menu bar kita isikan satu velionya velionya satu jadi ketika nol itu ini akan hilang perintahnya di atas sekarang saya munculkan menu bar seperti deh menu bar kita ulang dulu menu bar enter saya velionya isi kita pilihkan angka 1 disini ya tulis angka 1 enter maka sudah muncul di posisi ini udah file edit dan lain sebagainya sekarang alihman kita ke alihman create alihman from polilain kita pilih create alihman from polilain klik seperti ini kemudian kita pilih alihman nya kemudian tekan enter nah disini ada reverse ya ada tanda reverse nah sekarang disini teman-teman bisa melihat ada tanda panah jadi jika SDA nya penomorannya dari sini ke sini maka kita langsung enter saja tapi jika kita ingin membalik dari misalnya dari sini kemudian ke depan teman-teman itu kita pilih reverse untuk membalik arahnya seperti itu Oke saya langsung enter saja seperti itu nah disini ada name disini ada namanya namanya muncul kita ganti namanya misalnya adalah trase jalan baru ya apa namanya trase jalan baru seperti itu ya trase jalan baru kemudian kita bisa memberikan kriteria ya tapi kriteria nanti kita akan kasih kriteria kemudian alihman label set kita bisa langsung kasih alihman label set kemudian radiusnya ini 200 kemungkinan error akan 200 terlalu besar kita akan coba 35 saja dulu radiusnya kemudian disini ada erase existing entities maksudnya erasi existing entities adalah kita akan menghapus objek ya yang ini aslinya poli lainnya ya jika kita tidak ingin menghapusnya maka kita unchecklist yang ini ya kemudian disini ada add kurva between to tangan satunya kurvanya nanti berapa lengkungnya disini saya oke dulu hasilnya maka hasilnya seperti ini teman-teman Oke nah agak sudah jadi sebuah alihman nah jadi misalnya radiusnya kita ikan edit ya kita ingin edit hanya nih 30 kita mau ganti jadi 80 boleh tinggal kita klik kanan kemudian edit alihman geometri sekarang tinggal kita masuk ke sini ya kita buka semua ini kuncinya kita buka kuncinya seperti ini ya Oke misalnya yang pertama saya akan ganti radiusnya ya misalnya radiusnya saya mau kamu misalnya 80 kita akan coba 80 enter maka dia berubah ya berubah disini 80 100 mungkin kita coba 100 radius 100 ya Oke tadi sini ada perubahan nolakan berubah sini juga 100 Oke yang paling depan ya mendapatkan kita bisa mengedit kita bisa mengedit semua oke kita bisa mengedit semua item yang ada di sini ya kita bisa ganti-ganti bisa custom caranya kita custom seperti ini tinggal kita klik saja alitmennya soalnya garisnya saya ingin edit tinggal saya klik seperti ini Klik Kanan Nah kita ke alitmen level Oke Oh sorry bukan di alitmen level kita klik kanan edit alitmen style style nya saya akan edit yang pertama ada lain-lain ya lain-lainnya warnanya kita mau rubah warna misalnya warna putih oleh putih sekarang kita apa maka ini sudah berubah ya Sekarang untuk di bagian kurva kita akan merubahnya di bagian kurva misalnya pink seperti itu ya spiral misalnya tetap hijau seperti itu saya oke oke lagi maka nah ini sudah ada perubahan seperti ini nah ini tikungan full circle full circle kita bisa menggantinya misalnya nanti saya mau tikungan spiral ya SCS ya spiral kurva spiral bisa kita ganti caranya kita bisa menghapus pinya dulu ini kita sudah bisa hapus tinggungannya ya kemudian kita klik disini oke hadisnya sudah terhapus sekarang kita akan tambahkan lagi kesini insert pi kita klik di posisi ini enter ini bisa kita geser-geser ke sini ya nah nah misalnya disini kita akan edit kita akan tambahkan mungkin di posisi nah sekarang misalnya saya ingin membuat tikungan yang SCS disana full circle kita bisa menggunakan fitur yang ada di sini ya caranya tadi di klik disini kemudian klik kanan edit alitmen geometri setelah itu kita kesini ya Nah di sini ada spiral kurva spiral kita klik disini pilih spiral kurva spiral kita pilih ini ya ini ya kita klik yang pertama kemudian klik yang kedua kemudian kita pilih lesden nah misalnya radiusnya berapa isinya ada radiusnya saya mau radius 80 oke kemudian spiral yang yang masuk spiral innya ini ya ini ya ada spiral in di posisi bagian bawah sini ada spiral lain nah misalnya 15 yang masukkan 15 oke nah disini ya ini 15 nah disini untuk yang terakhir spiral outnya saya buat 15 juga maka disini ini sudah ada ya ini spiralnya seperti itu jadi cukup mudah untuk membuat tikungan yang modelnya seperti ini oke hai hai saya kira teman-teman bisa paham sampai disini kemudian paling terakhir kita akan coba edit tulisannya klik tulisannya klik seperti ini ya moden klik kanan edit alitmen style akan coba edit tulisannya ya ke alitmen lebal maksud saya ke alitmen lebal nah sekarang ini untuk major dan minornya kita bisa atur ya per berapa ini ada 20 per 10 ya di sini adalah 10 moden dari jarak sini jarak untuk majornya 20 dari sini kisah 20 untuk minor itu 10 ya saya bisa merubahnya misalnya jarak masing-masing adalah per 25 oke 25 ini juga 25 sudah sama nah sekarang misalnya saya ingin ganti tulisan kita ingin mengganti warna fontnya supaya nanti lebih elegan kelihatan teman-teman bisa mengganti disini ya jadi tinggal kita pilih yang ini ini kita bisa copy current selection jika kita tidak ingin mengedit aslinya saya akan langsung edit saja seperti itu nah disini ada text style di bagian layout kita ke station nah disini station nya ya teman-teman bisa merubah warnanya mungkin nah seperti ini kuning misalnya maka dia akan berubah jadi kuning seperti itu kemudian text height nya ini bisa dirubah ya kemudian jenis fontnya pun bisa kita bisa menggantinya mulai dari sini nah ini tinggal kita block semuanya kemudian ke format tinggal kita ganti di posisi ini ya nah seperti itu jadi cukup mudah untuk mengedit ya ini Oke ini ada gap gap itu jaraknya pot dari border rotation angle nya bisa kita rubah misalnya 90 teman-teman ketika ini kita merubah seperti ini bisa bisa dirubah jadi 90 nol kita saya lihat ya ini perubahannya 90 misalnya dia ada perubahan buat ini oke nah kita akan coba atur gap nya gap itu saya buat satu oke misalnya 0 cuma nol disini ada pas disini ya posisinya gap hai oke setelah itu saya oke dulu oke 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 nah agar sudah berubah perubahannya seperti ini ini pun bisa nanti dirubah tinggal teman-teman bisa merubahnya melalui dari tadi ya edit lebar untuk posisi yang lain saya kira bisa teman-teman merubah untuk di bagian ini semuanya kode-kodenya akan ada di cmd sediakan jika kita ingin membuat custom tersendiri oke saya kira seperti itu cukup untuk pembuatan alijman from polyline di video berikutnya nanti kita akan coba buat alijman menggunakan by layout ya sekarang tadi menggunakan alijman from polyline oke saya kira seperti itu cukup untuk materi kali ini nanti di video berikutnya kita lanjutkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh